Selamat pagi, teman-teman. Bagaimana dengan jika putih kakut? Untuk melakukan jika putih kakut? Syederalun, penjabat atau PJ Bupati Aceh Besar, Mohd Isuwanto SSTPMM melakukan panen perdana padi sawah di Gampung Jalin, Kecamatan, Kota Janto pada Rabu 7 September 2022. Hadir dalam kesempatan itu unsur Forkopimda, Kepala Stasiun Klimatologi Aceh Wahyudin SPMIKOM, unsur Kepala OPD, Forkopinjam, Kota Janto, Pimpinan PT Bang Aceh Syariah Cabang Kota Janto Andriwardani, para pengurus KTNA, PPL, Menteri Tani, dan tokoh masyarakat Gampung Jalin dan sekitarnya. Dalam sambutan PJ Bupati Aceh Besar, Mohd Isuwanto menegaskan komitmen Pemkap Aceh Besar untuk terus berikhtiar dan berupaya untuk memperkuat pembangunan sektor pangan, terutama tani padi di Aceh Besar. Sebab, selama ini mayoritas masyarakat bekerja dan menggantukan masa depannya pada suksesnya kegiatan sektor pertanian. Selama ini, Gampung Jalin memiliki potensi objek wisata alam dan pemandangan yang masih asri dan indah. Untuk itu, potensi dan anugerah ilahi ini harus terus dijaga dan dilestarikan. Atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Isuwanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan panen perdana padi sawah musim tanam gadu tahun 2022 tersebut. Mohd Isuwanto melanjutkan pembangunan bidang pertanian termasuk usaha budidaya padi sawah merupakan salah satu prioritas yang akan dikembangkan di Kabupaten Aceh Besar. Karena itu telah menjadi tekad Pemkap Aceh Besar untuk terus mampu meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai guna mewujudkan Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu lumbung pangan di Aceh. Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Jakvar SP menambahkan, perkiraan luas tanam dan panen padi MT Gadu tahun 2022 di Aceh Besar ini adalah 13.039 hektare dan perkiraan akhir panen pada bulan November mendatang. Pada bagian lain, Jakvar menyampaikan apresiasi kepada para PPL dan seluruh pihak terkait yang selama ini membantu dan membina petani, sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya memotivasi petani, jelas Kadistan Aceh Besar, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk penganggaran kegiatan yang mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2022, Pemkap Aceh Besar telah menganggarkan lebih dari 4 miliar untuk kegiatan Depfarm Padisawah dan Sekolah Lapang dalam program IPDM-IP atau Integrated Participatory Development and Management of Education Program dalam upaya mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, sehingga pada akhirnya meningkatnya produksi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Aceh Besar. Tokoh masyarakat Gampung Jalin Darwin mengatakan, areal sawah yang ada di wilayah itu mencapai 150 hektare. Petani sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang sangat baik. Agar ke depan hasil lebih maksimal lagi, ia berharap kepada PJ Bupati melalui OPD terkait agar memperbaiki saluran air yang rusak. Sebab fasilitas itu dibangun tahun 1990-an dan hingga kini belum pernah diperbaiki. Petani juga butuh pompa air untuk menaikkan air yang bersumber dari kurung jalin ke persawahan yang ada. Sekali lagi, pertanian maju, mandiri, modern. Boleh tepuk tangannya. Dari Aceh Besar, Henry, Serambion TV.